yang berikutnya kita mengetahui bahwa iman bersifat naik turun lantas bagaimanakah kita mampu menjaga sikap ikhlas agar konsisten iman bertambah kapan iman bertambah bertambah dengan ketaatan ketika melakukan perbuatan maksiat dia turun down sekarang iman sedang full di tempat baik bersama orang baik di tempat paling baik bersama orang-orang baik di televisi terbaik maka iman sedang naik tapi nanti begitu pulang bersama orang tidak baik di tengah tempat yang tak baik dalam acara yang kurang baik iman down maka senantiasalah usahakan diri selalu bersama dengan orang-orang baik bersama televisi terbaik dalam acara yang baik oleh sebab itu mudah-mudahan kita senantiasa bersama dengan yang baik-baik Allah akan berikan kebaikan pada kita ada lima poin kesimpulan tentang ikhlas pertama cari tahu makna apa itu ikhlas dengan tetap ikut kajian para habaib, para ustaz, para kiai, alim ulama ngaji, ngaji, ngaji siapapun yang beri pengajian ikut yang kedua teruslah berjamaah karena serigala akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah yang ketiga senantiasa beramal karena dengan amal itu kita akan dekat kepada Allah yang keempat jaga hati karena disana bersemayamnya iman disana juga akan datangnya riak, sum'ah, merusak yang kelima jangan lupa berdoa kepada Allah supaya Allah berikan pertolongan maka mari kita berdoa kepada Allah jadikan kami orang-orang yang engkau ikhlaskan ya Allah bersihkan hati kami dari hasrat dari sombong, dari angkuh dari segala yang tidak baik ya Allah jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat perpisahan kami setelah ini dijauhkan dari segala perbuatan maasiat ya Allah tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu adalah benar berikan kekuatan untuk mengikutinya ya Allah tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah salah berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap salah dan dosa ya Allah segala aib cacat kami tutupilah ya Allah segala hutang-hutang kami bantu kami untuk melunasinya ya Allah yang musafiran illa wasalta yang musafir sampaikan ketujuannya ya Allah yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solehah ya Allah yang senang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya berikan kesembuhan ya Allah yang meninggal dunia maka curahkan rahmat ampunan pada mereka ya Allah terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kekhilafan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.